Kapolda NTT Irjen Polisi Johny Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Belu pada Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2022. Kunjungan kerja Kapolda NTT didampingi Ketua Bayangkari Daerah NTT Nyonya Fera Johny Asadoma. Setibanya di Makolres Belu Kapolda NTT Irjen Polisi Johny Asadoma diterima dengan iring-iringan tarian tradisional likurai asal Belu. Usai prosesi penobatan tersebut Kapolres Belu AKBP, Yosef Kris Bianto, memberikan laporan situasi dan sebagai tanda kehormatan, jajar kehormatan pun diberikan kepada Kapolda NTT sebagai wujud Polres Belu siap menerima kunjungan. Kapolda NTT Irjen Polisi Johny Asadoma, saat diminta tanggapannya terkait kunjungan kerja dirinya, ia mengatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari kunjungan ke wilayah-wilayah sebagai pejabat Kapolda NTT yang baru. Selain itu ia menyebut kunjungan kerja untuk menyampaikan visi dan misi kemudian melihat situasi kondisi kesatuan wilayah Polres Belu dan kemudian komunikasi dengan unsur-unsur Forkong Pindah Kabupaten Belu. Ya ini kunjungan kerja hari ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja saya ke wilayah-wilayah sebagai pejabat Kapolda NTT baru ya untuk menyampaikan misi-misi, untuk melihat situasi dan kondisi kesatuan dan situasi dan kondisi wilayah. Kemudian membangun komunikasi dengan unsur-unsur Forkong Pindah, baik itu Bapak Bupati dan Jajaran, Kodim dan Jajaran, Jajari dan Jajaran, dan semua instansi-instansi terkait di wilayah Belu. Dari Atambua, Tim PNTV melaporkan.